Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Berita Periano Dan masih balik lagi sama aku, Peta Di video hari ini agak sedikit beda dari biasanya Hari ini aku agak-agak sebenarnya mager Males gerak, males banget mau masang background kain di belakang Terus aku pengen tetap bikin video Tapi hari ini, jadi maafkan kalau di belakang tuh kelihatan bagian ruang makan aku yang agak berantakan Di sebelah sini juga kayak mainan-mainan anak aku tuh mau nimaafkan Dan hari ini juga aku bare face Karena sebenarnya tadi tuh aku hari ini memang rencananya mau bikin video Youtube Terus pas aku mau siap-siap, mau pake skincare, mau pake makeup gitu Aku mikir kenapa enggak sekalian aja direkod gitu Karena kemarin ya enggak banyak sih Tapi ada beberapa orang yang kayak minta, Kak Kasih tau dong skincare-nya atau makeup-nya Yang di video ini kayak gimana Makeup yang ini kayak gimana, Kak Rahasianya apa Jadi enggak ada rahasia-rahasia Aku bakal kasih tau semuanya sama kalian di video hari ini Ya mudah-mudahan kalian suka I hope you guys enjoy dan bener-bener bisa bermanfaat buat kalian So, apa-apa yang penasaran? Yaudah, tonton aja videonya, jangan di skip Selamat menonton By the way, teman-teman Tadi sebelum aku filming video ini Aku udah mandi dan cuci muka Cucu mukanya tuh pake sabun Arab Aku udah pernah bikin review sabun Arab Di video aku yang thumbnail-nya kayak gini Untuk link akan aku taruh di description box Kalau kalian mau cek, boleh cek Itu sabun yang sampai sekarang masih aku pake Karena memang sebagus itu buat ngecilin pori-pori aku Dan mencerahkan kulit aku secara alami Jadi udah setahunan ini lebih aku pake Dan hasilnya memang kayak kulit aku yang sekarang Cuman kekurangannya dia bikin kulit aku jadi kayak Terasa lumayan agak kering Kayak gak sampai ketarik Tapi lumayan kayak kering gitu loh Nah, jadi setelah pake cuci muka pake sabun Arab itu Aku harus cepet-cepet pake toner atau hydrating booster Yang bisa ngebalikin lagi kelembapan di kulit aku Kayak gitu Dan aku akan pake ini Wardah Nature Daily Seaweed Primary Skin Hydrating Booster Aku udah pernah bikin video reviewnya ini Di video yang thumbnailnya kayak gini Untuk link akan aku taruh juga di description box Kalian boleh cek Semua produk yang aku review adalah Produk yang bener-bener memang aku pake Dan hata-hata hampir semuanya masih aku pake sampai sekarang Udah lumayan ngeresap Aku akan lanjut pake ini Nasific Python Iosin Whitening Toner Kadang-kadang aku cuman pake ini doang Kadang-kadang aku cuman pake ini doang Tapi kadang-kadang kalo lagi berasa kayak kering Misalnya aku abis masa menstruasi Aku akan pake duanya gitu Hari ini kadang-kadang rasa kering Jadi aku pake dua-duanya Lanjut aku pake ini Ini enak Jadi temen-temen tadi tuh lupa lepas cincin Tapi sekarang udah dilepas Dan sebelum kalian mulai skincare Pastikan tangan kalian udah bersih dulu Sekali aja cukup kayaknya ya Tambah satu kali lagi deh Untuk ngeaplikasikan toner Aku tuh jarang menggunakan kapas Kecuali kalo misalnya Lagi abis make up-an Yang berat gitu ya Atau Kalo cuman make up-an biasa Juga jarang deh Kalo abis make up-an yang berat Biasanya tonernya pun akan aku pake ini kapas Walaupun udah pake Apa Pencer yang oil-based Terus pake micellar water Terus baru dilanjutin pake face wash Biasanya untuk toner akan aku lanjutin pake kapas juga Tapi karena ini morning Pagi-pagi Jadi Pake tangan aja cukup Lanjut untuk essence Aku mau pake ini Wardah White Secret Pure Treatment Essence Ini aku juga udah pernah bikin videonya Di video reviewnya Kalian boleh cek aja Di video yang thumbnailnya kayak gini Linknya nanti akan aku taro juga di description box Kalian tinggal nonton aja Ini juga Hasilnya nyata Di kulit aku Dia Mencerahkan kulit aku Kalo gak salah hitung sih Sekitar 3 bulanan Langsung kayak cerah Dan berasa lembab Sehat gitu loh Tapi dia bukan memutihkan ya temen-temen Ingat dia bukan memutihkan Selanjutnya Aku mau pake serum essence Ini dari Spik Python Essence Whitening Essence Ini juga udah pernah aku bikin reviewnya Videonya Yang kayak gini thumbnailnya Link akan aku taro di description box Ini Ini Gila sih parah Mencerahkannya bener-bener Berasa gitu Cuman dalam waktu Berapa minit 10 bulan Bener-bener Terasa Mencerahkannya Bener-bener Efeknya Pokoknya aku gak tau bilang Untuk yang ini Ini luar biasa Bagus Dia brightnya dapet Malam bapitnya juga dapet Sudah cukup lembab Sekarang Sudah mulai keliatan Cahaya-cahaya Surdawi Selanjutnya aku mau pake day cream Dari Udah gak keliatan Saking Sering yang aku pake Ini dari Wideah White Secret Day Cream Ini udah ada SPF-nya SPF 35 Jadi kalo Dipake buat Di rumah-rumah doang Kok ini cocok Liat nih Udah sampe Gak ada gitu loh Isinya udah mau habis Banget Aku mau repurchase lagi Ini Harganya Kalau yang segini Itu Sekitar Rp 80.000 Tapi bisa tahan Lumayan Kalo dipakainya Kayak aku ya Setiap hari dipake Tahannya Kayaknya sebulan Atau dua bulan gitu ya Jadi Gak terlalu berat juga di kantong Nah Dia ada efek Menggluingkan Dan Menggluingkan Bahasa apa gitu ya Dia ada efek Efek bikin glowing Dan dia ada efek Apa ya Kayak tone up cream gitu loh Mencerahkan Instant gitu Tapi mencerahkannya Kalo di kulit aku tuh Masih Yang alami gitu loh Ya kan Nah kulitnya tuh Membuat Nah Kulit aku tuh Beneran jadi sehat gitu loh Karena sebenernya Kunci dari Makeup Yang keliatan bagus Di kamera Kelihatan bagus Di dunia nyata Sebenernya Kulit kita tuh Harus bagus dulu gitu Nah Kuncinya Supaya mendapatkan Kulit yang bagus dulu Kulit yang sehat itu adalah Kelembabannya kulit Hidrasi kulit Kulit yang sehat adalah Kulit yang terhidrasi dengan baik Jadi Jangan lupa Memberikan Nutrisi-nutrisi yang baik juga Untuk kulit kita Kayak tadi ya Toner Essence Serum Dan berlanjutkan Mengunci semuanya itu Dengan si Day cream Nah kalo misalnya Day cream yang kalian pake Tuh gak ada SPF nya Moisturizer yang kalian pake Gak ada Apa ya SPF nya ya Untuk melindungi dari Klik kita dari sinar matahari Kalian boleh lanjutin Pake sunblock Di akhir rangkaian Skincare Morning routine kalian Nah cuman kalo aku Karena si day creamnya Wardah ini Udah ada SPF nya SPF 35 PA++++ Ada 3 lagi Nah aku pikir cukup Kalo untuk penggunaan Hanya di rumah aja Temen-temen Aku lagi pake ini Buat sleeping mask Malam hari Baru pake beberapa hari Belum keliatan hasilnya Dan kalo nanti bagus Akan aku review Dan aku share Ke kalian Karena katanya ini Bagus banget Hits banget Jadi aku coba Kalo kalian penasaran Tungguin aja Aku bakal upload Setelah 1 bulan pemakaian Sampai jumpa Satelah 2 bulan boat Terima kasih.